Coklat Sika menjadi brand saat Hari Valentin di Momere, Kebupaten Sika, Senin 14 Februari 2022. Hari Valentin yang dirayakan oleh Kampus Universitas Musanita Indonesia menjadi ajang promosi potensi lokal yang ada di Sika. Kepala Bapelit Bank Sika, Femi Bapak, menyebutkan COSIK merupakan akronim dari Coklat Sika. Femi menyebutkan potensi lokal Coklat Sika saat ini telah dikembangkan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Sika menjadi produk olahan melalui unit pelaksana teknis Sika Innovation Center yang berlokasi di seputaran Pasar Alok. Dalam mempromosikan potensi lokal yang ada di Kabupaten Sika, Bapelit Bank Sika menggandeng Lembaga Universitas Musanipa Indonesia. Menurut Femi, Bapelit Bank Sika menggandeng Kampus Unipa Indonesia karena kedua lembaga ini sebelumnya telah menjalin kerjasama melalui nota kesepahaman. Selain itu, promosi potensi-potensi lokal di Kabupaten Sika memang menjadi tanggung jawab bersama, termasuk mahasiswa di Unipa Indonesia. Tantelan Tribun Flores.com di halaman Kampus Unipa Indonesia Penyelenggara kegiatan telah memajang sejumlah produk olahan cosik dalam berbagai kemasan, seperti premium coklat drink, minuman coklat susu cair siap saji, candy milk coklat, permen coklat mengandung susu murni, kesu milk coklat, coklat batangan dengan kandungan susu bertabur kacang mente, serta milk coklat, coklat susu bubuk dengan ukuran halus dan kasar. Saat ini kegiatan promosi cosik di Kampus Unipa masih terus berlangsung. Penyelenggara kegiatan juga mendatangkan penari dari grup Galaksi Gorsika untuk memeriakan kegiatan tersebut. Sebagai Ketua BM Universitas Nusa Nipa, harapan kami bersama dengan mahasiswa Nipa bahwa semoga dengan adanya kegiatan cosik go to kampus, ini bisa membuka peluang kerjasama kampus dari pemerintah untuk brand-brand lokal lainnya. Sehingga kesejahteraan masyarakat Sika itu bisa terjamin dengan brand lokal itu sendiri. Hasil dari perkebunan kakao petani di Sika tidak perlu kita jual kepada pedagang dengan harga yang relatif rendah, tetapi bisa kita jual kembali kepada pemerintah dengan harga yang sedikit lebih tinggi, yang kemudian akan diolah kembali menjadi coklat yang siap dikonsumsi oleh masyarakat Sika itu sendiri. Dan semoga brand lokal kita ini bisa bersaing dengan brand-brand luar, sehingga konsumsi brand luar bisa kita kurangi, dan juga bisa kita kedepankan konsumsi brand lokal kita ini dalam hal ini coklat Sika. Kami sebagai mahasiswa mendukung progres kerjasama kampus dan pemerintah dalam hal ini, contohnya seperti kerjasama kampus dengan pihak pemerintah untuk brand lokal cosik maupun brand-brand lokal lainnya. Sehingga kami sebagai mahasiswa yang adalah kaum intelektual dapat meningkatkan pendapatan petani, dan juga dapat meningkatkan tarak ekonomi masyarakat Kabupaten Sika. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun Flores News Update. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!